Oke berikut adalah fun fact punya ke warna ungu Sekalian aku warna yang clear slime, percayalah ini satisfying banget Yang pertama, pecinta warna ungu tuh punya empati yang besar Karena biasanya mereka punya perasaan yang sensitif Kedua, mereka tuh cenderung bersifat introvert Makanya gak heran kalau misalnya sering dianggap pemalu Ketiga, mereka tuh punya ambisi yang besar Jadi biasa mimpi mereka tuh tinggi Dan mereka optimis bisa mencapai mimpi itu Terus, pecinta warna ungu itu tuh jago menilai orang Tapi kita malah bingung sama karakter mereka Makanya mereka tuh suka dibilang sosok yang misterius Dan yang terakhir, mereka hanya bisa fokus pada satu pekerjaan Jadi agak susah multitasking untuk mereka Seperti gitu dulu fakta warna ungu By the way, ini slime-nya buat blueberry cheesecake Dadah! Oke, sekarang aku kasih fun fact penyuka warna pink Sambil warnain slime Yang pertama, dalam urusan persahabatan Mereka tuh loyal banget atau setia Terus, biasanya yang suka warna pink itu kan terkenal girly gitu kan Jadi biasanya mereka manja guys Dan itu jadi sisi yang dikangen dari mereka Terus, kalau misalnya di percintaan Mereka yang suka warna pink biasanya tuh romantif Terus, biasanya mereka tuh perhatian dan baik hati Slime itu mereka suka mengalah Makanya orang-orang tuh pada suka sama mereka Segitu dulu dari fakta penyuka warna pink Coba komen warna favorit kalian Nanti aku kasih fun fact-nya juga Dadah! Oke, sekarang kita masuk ke fun fact penyuka warna hitam Di sini aku mau bikin slime untuk ekstra Ristok 77 nanti Oke, yang pertama mereka tuh punya pribadi yang tertutup Dan gak mudah jatuh cinta guys Tapi kalau udah kenal awam, mereka tuh easy going banget ternyata Terus, emosinya tuh kayak santai di pantai guys Pokoknya jauh deh dari drama Terus, biasanya mereka tuh percaya diri Dan terkadang menjadi sosok yang menonjol Mereka juga detail banget orangnya Jadi bisa disebut perfeksionis Dan yang terakhir mereka itu mandiri Gimana guys? Apakah kita mau orang kesukaan kalian? Oke, see you in the next video Oke, warna merah banyak banget yang request Kita masuk ke fakta pertama Biasa penyuka warna merah itu tuh ceria dan penuh semangat guys Pokoknya antusias banget menjalani harinya Kedua, mereka tuh percaya diri dan suka jadi pusat perhatian Ketiga, mereka tuh punya jiwa petualang yang tinggi Dalam arti mereka tuh gak takut yang namanya halangan Jadi tetep maju terus Lalu yang keempat, mereka tuh mudah bergaul Biasanya extrovert Nah, penyuka warna merah ini juga ada beberapa yang egois Karena sering beranggapan kalau misalnya diri mereka tuh yang paling menonjol Next, warna apa ya guys? Fun fact penyuka warna abu, let's go! By the way, ini namanya tuh flum slime Makanya dia bisa dibentuk-bentuk guys Ini aku bentuk hati ya, bagi yang tidak tahu Yang pertama, mereka tuh mudah beradaptasi Jadi biasanya ikutin arus aja gitu Yang kedua, mereka tuh ingin segalanya teratur Makanya kalau ada hal spontan atau yang tiba-tiba terjadi Mereka tuh biasanya stress Yang ketiga, mereka tuh nyaman dengan rasa aman Dalam kata lain, mereka tuh menghindari tantangan Yang terakhir adalah mereka takut komitmen Karena ingin semua itu terkendali dan aman-aman aja By the way, aku punya warna abu dan putih nih Kira-kira jadi apa ya? Oke, fakta penyuka warna kuning, let's go! Yang pertama, penyuka kuning tuh cenderung suka belajar Dan mereka juga suka bagi-bagi pengetahuan guys Yang kedua, mereka tuh vibesnya tuh positif banget Jadi biasanya tuh mereka teriang Nah, karena vibes positif itu Mereka tuh jadi seperti matahari Terus, mereka tuh komunikatif Jadi nggak heran kalau misalnya mereka tuh punya banyak temen Dan yang terakhir, mereka tuh menyenangkan Jadi temen-temennya tuh pasti berasa nyaman aja gitu Deket si penyuka warna kuning ini Kalau kalian penyuka warna kuning tuh kan By the way, ini bener-bener puyuh bisa dibeli di kopisan cantik Sekarang kita masuk ke fakta penyuka warna coklat Kali ini aku bikin slime smoothies Baru mulai aja udah Jadi aku campur-campurin slime yang udah lama Oke, kita mulai ke yang fakta pertama Penyuka warna coklat itu tuh nggak boros guys Jadi kalau kalian boros, coba kalian temenan sama orang yang suka warna coklat deh Siapa tau jadi hemat Terus mereka tuh simple, nggak ribet gitu orangnya Lalu mereka juga bukan orang yang labil Jadi biasa emosinya stabil dan jarang mood swing Oke, semua slime-nya udah aku campur Dan sekarang ini mixing time Sambil mixing aku lanjut lagi Mereka tuh sosok yang setia Dalam hubungan pertemanan maupun percintaan Terus mereka tuh juga rendah hati dan ramah ke orang-orang Dan yang terakhir keluarga adalah prioritas mereka Pokoknya kalau ada waktu luang Terima kasih bareng sama keluarga Begitu dulu fakta dari penyuka warna coklat Di sini aku masih mixing, aku masih campurin Tapi aku tambahin stand-down Dan ini kalau misalnya udah selesai dicampur Thank you udah nonton, bye! Hai guys, temen aku warnain slime satu kilo Hari ini customer aku request warna biru Dan aku mau kasih tau kalian berapa fun fact tentang penyuka warna biru Yang pertama itu, mereka tuh punya tanggung jawab Jadi mereka tuh selalu ngelakuin apapun dengan performa yang maksimal Terus yang kedua, mereka tuh tuh nggak suka pertengkaran Jadi mereka punya kendali diri yang baik Pokoknya menghindari banget kemungkinan permusuhan Next, nomor tiga Mereka tuh gampang banget beradaptasi guys Jadi ketemu orang-orang yang berbeda-beda pun mereka tetap bisa menyesuaikan Lanjut ke fun fact yang terakhir Warna biru tuh menunjukkan ketenangan Jadi orang-orang yang biasa di sekitar mereka tuh merasa nyaman aja Gitu guys, dari fun fact penyuka warna biru Next, aku kasih tau fun fact warna lain kali ya Bye-bye! Kita akhiri sesi fun fact warna dengan warna mint ya guys By the way, ini minti coklat bisa dibeli di Shopee Slime Candix Oke, fakta pertama mereka tuh orang yang loyal Apalagi untuk temen terdekatnya, makanya banyak yang nyaman sama mereka Terus, mereka tuh juga orang yang romantis dan setia terhadap pasangan mereka Selain itu, mereka tuh juga menyukai kebersihan dan menghindari tindakan kotor Biasanya mereka suka lingkungan yang tenang dan nyaman gitu Dan yang terakhir, mereka tuh orang yang jujur dan sangat membenci kebohongin Jadi bakal susah percaya orang yang udah pernah bohongin mereka Bye-bye! Hai guys, sekarang aku mau kasih tau fakta penyuka warna oranye Yang pertama, mereka itu tuh biasa cerdas Apalagi dalam memecahkan masalah Tapi biasa untuk memecahkan masalah orang lain Kalau misalnya masalah untuk diri sendiri, kadang masih kalang kabut juga sih Terus yang kedua, mereka tuh selalu punya cara untuk menghindari masalah Tapi dengan cara yang positif Lalu yang ketiga, mereka tuh aktif dan enerjik Nah, gara-gara sifat ini tuh banyak yang suka sama penyuka oranye Karena mereka asik Lalu yang keempat, mereka tuh gak takut tunjukin diri mereka yang asli Walaupun di depan orang baru Segitu dulu fun factnya, bye-bye! Oke, fun fact penyuka warna putih Let's go! Hello, bakken! Warna putih, cuman kayak selama itu udah jadi warna putih Tapi bosen gak sih guys kalau misalnya ngapa-ngapain? Jadi, kita mixing dengan flow Mari kita mulai fun factnya Yang pertama, mereka tuh punya standar tinggi Dalam kebersihan dan juga penampilan Ya, soalnya putih kan kayak bersih banget gitu kan guys Dan biasanya mereka itu juga percaya diri Terbuka dan berani mengungkapkan isi perasaannya Untuk menghasilkan hasil yang terbaik Selain itu, mereka tuh juga menjaga keharmonisan Dan mereka juga mandiri Dan yang terakhir, mereka bisa kontrol emosi Segitu dulu fun fact dari penyuka warna putih Dadah! Hai guys, hari ini aku kasih fun fact penyukau warna putih Yang pertama, mereka biasanya tuh memiliki pemikiran yang anti mainstream Atau unik dan beda dari orang lain Kedua, mereka itu adalah teman yang loyal Atau rela melakukan apapun untuk sahabatnya Tiga, mereka itu tuh punya keinginan yang sangat besar Dan mereka akan melakukan apapun untuk menggapai keinginan mereka tersebut Makanya kadang mereka tuh susah diantung Kalau di percintaan, mereka tuh terkenal romantis ternyata guys Selain romantis, mereka juga dikenal sebagai orang yang setia Ya, walaupun kadang sedikit labil sih Sekian fakta penyuka hijau, dadah!